Nah, pantauan kedua ini seorang pengendara motor tewas ditabrak oleh truk di jalan lintas Jambi Muarubungo, Nilur. Akibat kejadian tersebut, mobil truk dibakar oleh wargo lantaran kesal. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Itu lagi penyiraman. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini melibatkan mobil truk batubara dengan nomor polisi PH8257YV dengan sepeda motor merek Vis Air milik warga sengkati yang menyebabkan pengendara sepeda motor tewas tersebut. Akibat kecelakaan ini, warga menjadi kesal dan satu unit mobil truk angkutan batubara bermuatan kosong pun dibakar masa. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan disebabkan karena sopir truk angkutan batubara yang bermuatan kosong tersebut mengantuk dan mengambil arah lawan hingga menabrak pengguna motor. Saat ini sopir truk batubara tersebut sudah diamankan polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya. Kemarin kita sudah proses, kita sudah amankan sopir truknya itu dan truknya kita juga amankan. Kalau kejadian nanti secara gawin baris besarnya mungkin disinyalir kekitu sopirnya mengantuk karena dia sampai mengambil jalur kanan arah berlawanan itu. Dan itu kalau data lengkapnya nanti koordinasi yang kasar lantas. Dalam peristiwa kecelakaan ini pengendara sepeda motor Viz Air yang dikendarai warga Sengkati kecamatan Mersam ke Bupaten Batanghari tewas setelah dibawa ke puskes masa tempat. Sementara anak yang dibawanya selamat. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.